Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 24 Juli 2021 Intro Seperti biasa sejumlah berita utama telah kami rangkum untuk anda Di antaranya Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur Meringkus sindikat pemalsu surat PCR palsu Yang melibatkan oknum pegawai di Bandara Halim Perdana Kusuma Jaringan yang melibatkan oknum pegawai maskapai CityLink ini Bertugas menyiapkan surat sebagai syarat penerbangan para calon penumpang Yang dibanderol hingga 600 ribu rupiah Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin menyebut Para tersangka sindikat pemalsu PCR ini Berjumlah 3 orang yang ditangkap di kawasan Cibubur dan Bogor Dalam melancarkan aksinya mereka berbagi tugas Di antaranya ada yang berperan mencari calon penumpang yang perlu surat PCR palsu Dan ada pula yang berperan sebagai pencetak surat swab PCR palsu dengan kop sebuah klinik Selanjutnya pemirsa masih dari dunia kriminal Polsek Koja meringkus kawanan bandit yang merampas motor milik korbannya Bermodalkan korek api dengan modus mengajak transaksi COD Kronologi kejadian bermula saat para kawanan pelaku mengincar korban yang menjual barang lewat online Selanjutnya pelaku berpura-pura sebagai pembeli dan mengajak target korban Untuk melakukan pembayaran secara langsung alias COD Kemudian saat sudah bertemu pelaku langsung menodongkan korek api yang berbentuk pistol ke arah korban Dan meminta paksa ponsel miliknya Tak hanya itu pelaku juga mengalungkan celurit ke leher korban agar menyerahkan motor yang ditumpanginya Kapolsek Koja kompol Abdul Rashid mengungkapkan pelaku sudah beraksi sebanyak lima kali Hingga akhirnya berhasil dirinkus di rumahnya masing-masing setelah adanya laporan dari korbannya Ada berita unik kali ini datang dari Serang Merpati Garong yang sering memenangkan lomba dibanderol seharga 3 miliar oleh pemiliknya Seekor burung merpati yang diberi nama Garong milik Agus Irianto dibanderol seharga 3 miliar karena sering menang lomba Agus mengakui si Garong sudah menjuarai 9 kali ajang dan menyabet hadiah utama berupa mobil Dari 9 hadiah tersebut 6 diantaranya merupakan mobil baru Saat ini pemilik merpati Garong mengaku tengah fokus mengembang biakannya untuk bisa menghasilkan anak yang juga memiliki kehebatan yang sama Nah gimana nih pemirsa apakah anda berminat dengan merpati Garong seharga 3 miliar ini? Itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.polskota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!